kita cek dulu ya jalurnya jalur lama ini yang sering terjadi kelakar disini nih sering lakar terus disini ya tapi jalurnya sudah dialihkan sekarang ini tembus juga di bawah gili di familia tembus juga di atas Coba kita cek jalurnya yang di sini dulu sering lakar disini makanya dialihkan jalurnya nah sekarang jadi alihkan di jalur ini saya enak sekarang oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dulur selamat beraktif kita selamat berhari Senin hari ini kita ngevlog di seputaran kota Pasitan dan hari ini kita setatnya dari Lampu Merah Gerdon Bucang Sewu Pasitan Jawa Timur kita termutar di seputaran kota Pasitan ini Lampu Merah Gerdon kalau ke kanan itu arah yang kota ya kiri arah yang Pasar Pond ataupun Desa Sambung tembusnya di Lampu Merah Semantan nah kita ambil yang lurus aja lor kita ambil jalur lurus arah ke Wading ataupun Kecamatan Pringkuku kalau lurus sumber harjo kita ambil ke kiri arah ke kiri ya arah ke perapatan Bangju Papangan arah ke Papangan hari ini hari Senen tanggal 2 Juli 2024 lor pagi ini cerah sekali suatanya bahwa ini sudah berditing sudah adem ini mulai masukin musim kemarau tapi ya udah ini baru hutan ya nah ini ya bekasnya ada jalan ini yang kasah ya tapi tadi pagi ini ya buh mau kita agak remis ini rumah sakit agung kuliah nah ini Bangju nah ini Bangju Mbakpangan kalau lurus itu arah ke Ncuwek ataupun Pantai Teleng Ria kalau ke kiri ini arah ke Alun-Alun Abubatan Patitan kalau ke kanan arah arah yang sedeng ya lurus lurus juga arah ke GLS ataupun Museum Galeri ANI Pak SBY di Desa Pelosok Kelurahan Pelosok Kabupaten Patitan di Hatimur nah ini kita ambil ke kanan ya lurus arah yang sedeng lurus kita arah ke Sedeng kita arah ke Sedeng oke lampu sudah hijau kita setat lagi nah untuk beji pake ini udah lurus orang yang lurus ataupun sentana gentong nah puncak tero yang lurus jadi untuk Roda 6 ini dilarang ya ataupun di Roda 6 untuk jalur sedeng itu rawleh karena jalurnya itu ekstrim tanja aneh untuk muatan-muatan berat tidak boleh lewat jalur sedeng WSWBU bangun sari ini urung buka sewajinya ngeterah dari tadi berarti oh berarti rasak terus kayaknya wawudannya lur ini gunung tidak ada hutan lur nah di depan ini ada pertidangan kalau ke kiri yaitu arah yang CLS juga nah itu ada rambu-rambunya bus ataupun Roda 6 itu dilarang ke sini rambu-rambunya tadi ya nah ini sudah mulai menandak nah untuk arah ke Solo ataupun Jogja kalau dari Pasitan kota kalau pengen cepat jalurnya bisa lewat sini jalur ini ya nah cukup lebar kalau untuk jalur-jalur mobil kecil kelas elep itu direkomendasikan lewat sini juga tidak apa-apa tapi ya seperti ini ini sudah mulai menanya tapi kalau untuk yang belum tahu jalur ini ataupun belum pernah lewat ini untuk kebati hati kalau muatan berat karena sering terjadi laka di jalur ini nah ini sudah mulai diperbaiki jalannya diperlebarkan ya lur ini sudah lama ini sudah lama sekali nah yang sering terjadi ketelangan di sini gini nih kalau dari atas itu kukangnya dulu terlalu mengikut ya terlalu nyeklek ini jalur ini jalur ini jalan hingga ini winong winong sedeng selisa sedeng samasan kota pacitan kurangi kecepatan ada pengesetiaan galian pipa nalon-nalon jadi untuk jalur terabas ini sedengnya jalur sedeng ini cukup ramai sekali karena jalur alternatif menuju kota patitan yang dari arah solo ataupun arah Dugja ya dari arah Dugja ataupun dari arah Kecamatan Peringkuku itu kalau ke patitan itu rata-rata lewat sini semua lur jalurnya selamat menikmati selamat menikmati uuuu adem lor adem lor enik patitannya kayak ini ademnya oponen ini kayak mana so bondi yang tawangmangu orang ayar dataran-dataran tinggi itu lebih sesh karena perubahan Masuk di musim pemarau LBI Sedeng Bukanya Bukit Tindah Bukanya esok nanti sore Jadi malam tutup eh untuk teman-teman yang dari luar kota jalur sederhana seperti ini sudah bagus astri dan ramil dan ramil punung ya punung nah ini cukup ya cukup tinggi lah untuk tanjanya nah teman-teman dulu kan jalurnya disini yang sering terjadi keselakaan tuh kita berhenti setengah tapi kan sudah jalur ini ini agak ekstrim untuk kesana sekarang kan sudah dialihkan ke sini kita cek dulu ya jalurnya jalur lama ini yang sering terjadi keselakan di sini nih sering laka terus di sini ya tapi jalurnya sudah dialihkan sekarang ini tembus juga di bawah gili di familia tembus juga di atas Coba kita cek jalurnya yang di sini dulu hmm sering laka di sini makanya dialihkan jalurnya nah sekarang sudah dialihkan di jalur ini nah yang tadi tuh jalurnya ini tembusnya di sini nih nah yang tadi tuh jalurnya ini tembusnya di sini nih nah di sini lor tuh jadi untuk menghindari keselakan jadi untuk jalurnya di alihkan atau di dilandaikan lah dan terjadi keselakan cuma ya rocok rocok sisik lor dan lor ya oh nah ini sudah panjakan terakhir ini lor ini jelur sedeng ya sedeng itu desa lor buka orang sedeng mau nge desa desa sedeng unik ya desanya sedia sedeng masih tanya jadi orang-orang ini masih rendi wah ini ada turnamen di sini wah ini malam ramai ini turnamen bulakoli di tun pelokok ya pelokok mau ngegini nah ini tuguh perbatasan kecamatan nah kita masukin kecamatan Rengkuku Kabupaten Patilom Jawa Timur eh ini dan ramai ini dan ramai ini ada muda ini ngapai ya nah yang masukin di tun sumber bisa ngedirjan sawatan Rengkuku ini tanjaan yang terakhir oke kita sudah sampai di penghujung tanjaan saya sering juga sudah saya upload ya videonya review delur-delur ini delur sedeng sudah saya upload beberapa setahun yang lalu kurung enak setahun ya lor dan ini kondisi yang terbaru di jalur sedeng nah untuk di depan kan ada pertimbangan ini lor kalau belok ke kiri arah ke pantai serau pantai watu karung ataupun bisa tembus di kota watitan lagi jadi mutar gitu nah ini Solo kalau lurus arah ke Solo ya Solo juga kita ambil jalur yang lurus jalur kalau ke kiri arah ke kota ya ataupun pantai serau pantai Ngiroboyo pantai ratu karung juga bisa juga itu ke pantai kelayar juga bisa jalurnya kecil wah ini pasar ngadirjan pasaran ini yang kliwon untuk pasaran ini dari pasar pisang ngadirjan ini dari pond dan kliwon jalur lintas ini termasuk jalur lintas selatan juga oke lor cukup sekian sedikit video dari saya semoga memberi informasi buat dulur dulur semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next next video selanjutnya atau video video kami selanjutnya selamat menikmati seolah selamat menikmati selamat menikmati ya